Halo teman-teman TV Pramuka, bertemu lagi dengan aku Chelsea Christiani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka Pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Perhimpunan Donor Dara Indonesia Kota Bogor mengadakan rapat kerja sekaligus pelantikan pengurus baru KDDS Perkuaran Sekota Bogor Kegiatan ini sebagai sarana evaluasi program kerja satu tahun yang walu dan perencanaan program kerja satu tahun ke depan juga berkoordinasi dengan pemangku kebijakan, organisasi payung, dan segenap pihak yang selama ini mendukung kegiatan PDDI Kota Bogor Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Vita Adha dari TV Pramuka, melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan yang berbahagia ini, tugas dan kegiatan kita sesuai dengan visi bersama yaitu pendukung ketersediaan, stop dalam kegiatan, sebuah organisasi yang harus bergerak dengan mempunyai hubungan kerja yang disusun bersama agar tujuan dapat mencapai segala efektif dan depan usaha. Untuk itu di hari ini, merupakan sebuah proses bagi kami BDDI Kota Hubur, hari ini kami akan bersama mengevaluasi apa yang telah kami lakukan pada selama tahun 2021 dan dimensi rencana ujian tahun 2020. Memang mudah-mudahan bagi kami komunitas aktiviti dari berbagai latar belakang dan anekar seragam profesi untuk selalu saling mendukung satu sama lain. Saya merupakan bangga dengan hubungan penuh PNI selama ini, serta berbagai pihak dan perjuangan teman-teman baik BDDI, kelompok dan udara sukaran seluruh kejamatan Kota Hubur yang sampai detik ini rela merupakan materi waktu serta tenangnya demi kemanusiaan. Selama sekali lagi, terima kasih yang tidak ada di sini. Bapak-Ibu, saudara-saudara, kalian dapat kerja ini diikuti oleh seluruh pengurus BDDI Kota Hubur serta kelompok berlumat darah setelah dari enam kejamatan yang ada di Kota Hubur. Kota Hubur, saudara-saudara, saya memiliki manitia, maaf apabila tetap kebanyak kekurangan dalam penyemputan maupun pelayanan. Semoga kita terus saling memotivasi untuk selalu solid dan terus bekerja bersama untuk kebaikan dan jalan demi manusia. Sesuai tema rapat kita kali ini, yaitu kuat tanah bergerak bersama untuk kemanusiaan. Akhir kata, semoga pekerjaan hari ini dapat berjalan lancar serta dimudahkan dan dapat meneruskan program-program pekerjaan yang lebih inomatik dan produktif. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, kami BD Kota Hubur adalah sebagai lembaga yang mendukung langkah-langkah PNI khususnya dalam penumpulan darah. Kami adalah organisasi non-profit, kami adalah kumpulan dari seluruh penerbaga yang ada di Kota Bogor. Tentu menjadi keberuntungan kita semua penerbaga yang ada di Kota Bogor untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi keadaan yang mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa kebentuan darah itu sangat penting untuk dapat menjalankan jiwa. Bapak-Ibu mungkin pernah membutuhkan darah, mungkin juga belum pernah membutuhkan darah. Tetapi, untuk kami bilang keadaan yang terjadi pada kita, apa yang disitualkan. Oleh karena itu, kami BD Kota Bogor bersama-sama dengan, kalau kami bilang adalah kompok dono-dara Soekarala atau Soekarawan yang ada di tinggal kesamatan, ada di tinggal kesamatan kami bersimetri untuk bisa membantu PNI Dalam mensosialisasikan tentang dono-dara, mengenalkan, kemudian juga menghilangkan ketakutan dalam kegiatan yang sangat bermakna, yaitu menurutkan darah. Kami sengaja mengundang Bapak dan Ibu sekalian mewakili banyak yang memenangkan masyarakat, baik dari pemerintahan, baik dari insyaan swasta, juga dari bidang-bidang usahawan atau bidang-bidang jasa yang lain, yang kita harapkan nanti bisa bersalinya, Bapak-Ibu. Jadi, informasi saya di awal bahwa kehadiran Bapak dan Ibu yang telah memenuhi ruangan ini, memenuhi undangan kami untuk hadir, bukanlah hanya untuk pembukaan saja, Bapak-Ibu. Bukan hanya untuk memenuhi undangan kami, tapi ada maksud di dalamnya, bagaimana setelah ke depan, kita bisa bersama-sama orangkah untuk mencobakan, memasyarakatkan, dan memperdayakan masyarakat untuk bisa mengerti bahwa pentingnya yang berbeda-beda itu sama-sama. Banyak kondisi-kondisi masyarakat yang tidak terselamatkan, karena masih ada ketakutan di masyarakat untuk berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Itu masyarakat yang benar-benar membantu mereka butuh darah gitu kan. Jadi kita bisa lah menolong mereka gitu. Tanggapan kakak nih, mungkin ada beberapa sekolah kan yang tidak terlalu mendukung tentang perdonoran darah ini? Oh, saya pikir hampir rata-rata di kota Bogor kayaknya mendukung ya. Memang ada beberapa sekolah, tapi yang jelas setiap kita menyambangi sekolah mereka, kita disambut dengan baik dan mereka mau bekerja sama. Tentunya dari adik-adik yang kemarin ikut di DDGTS, mereka juga mau bergabung kok. Berdapat kakak tentang para pemuda di Indonesia, apa secepat-apakah buka nih seperti apa? Tentang Bunga Barat? Sepertinya udah mulai bagus ya, karena dari acara kita di DDGTS ini, kan ada beberapa sekolah yang ikut dan mereka juga bisa melakukan apa namanya, kegiatan, bisa melihat kegiatan kita dan bisa meneruskan. Bahkan mereka bisa ikut donor darah juga. Mudah-mudahan sih ke depannya lebih bagus lagi ya, lebih banyak lagi yang mau donor darah. Terima kasih, Kak. Oke teman-teman di Pramuka, cukup sampai di sini. Salam minggu ini, saya Chelsea Kristiani, pamit undur diri. Salam Pramuka. Salam Pramuka.